In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah sholat wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu misanin ila yaumidin amma ba'd Pemirsa yufitidur rahimani wa rahimakullah Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajari kitab al-muqadim al-hadurmiah karangan asih al-alama habduwa bin abdurman bafadal Kitab Fikih Madar Shafi'i Kita masih dalam bahasan yaitu Fikih Sholat Pada syarat yang ke sembilan yaitu syarat sah sholat Yaitu adalah istiqbalu qiblah menghadap qiblat Kita lanjutkan apa yang dikatakan al-musonif Perkenaan sholat di dalam ka'bah Jika kita seorang sholat di dalam ka'bah Al-musonif Orangimu wa ta'ala mengatakan Wa man sholah fil ka'bah ti was taqbala min binaiha syakhison Sa'abitan Qadra sulusai ziro'in Shohat sholatuhu Menghabar siapa orang sholat di dalam ka'bah Sholat di dalam ka'bah Baik ini sholat fardu Atau sholat sunnah Dan dia menghadap Menghadap Bangunan ka'bah Menghadap ke arah bangunan ka'bah Ada syakhison Syakhison, syabitan Suatu yang berdiri Ya, suatu yang berdiri Menetap Qadra Seukuran sulusai ziro' Yaitu seukuran Dua per tiga ziro' Maka sholatnya sah Misalnya ini Menghadap Tangga Ya Atau pintu yang terutup Atau ada satu Apa Ya Yang berdiri Pokoknya di Bangunan ka'bah tadi Menghadap pintu Bisa Ya Yaitu pintunya tertutup Ini sholat di dalam ka'bah Ya Sholat Ini nanti sah Sholat Ida Istad bala Minpina'iha Syakhison Sahabitan Kodra Sulusai Sulusai Wiro' Ini misalnya Syakhison Ya Contohnya Jadi ada sesuatu yang tegak Menghadap Di dalam ka'bah itu Kita sholat Menghadap sesuatu yang tegak Contohnya Ini Atabah Atabah Contohnya Atabah Atabah itu Nanti Ada Tangga Di pintu Nanti ada Tangga Menghadap ke situ Atau Contoh yang lain Bapun Mardudun Bap Mardud Pintunya tertutup Pintu ka'bah Sholat Menghadap pintu ka'bah Pintunya tertutup Karena kalau pintu terbuka Tembus Tembus sampai apa Jauh Akhirnya menghadapnya ke Luar ka'bah Atau tongkat Misalnya Menghadap ke tongkat A'son Musmirotan Al-Mabniatan Biha Nah ini contoh-contoh Yang ada Dalam ka'bah Disini juga Misalnya Ada apa lagi Turab Tumpukan tanah Turab Majmu'un Min Az-Zaiha Sajarah Pohon Misalnya Semua ini Ini contoh-contoh Yang bisa kita Menghadap Kepadanya Ketika sholat Di dalam ka'bah Dengan syarat Tingginya Sekitar Atau Dua per tiga Lirok Minimalnya Minimalnya Dua per tiga Lirok Jadi misalnya Satu lirok Itu Satu hasta 50 cm Ini dua per tiganya Jadi dua per tiga Dari Satu Satu hasta Satu Lirok Maka sholatnya Sah Kemudian Maman amkanahu Musyahada Tuhan Barang siapa Orang yang Memungkinkan Yang mudah Mudah Tidak berat Secara Adat Kebiasaan Untuk melihat Ka'bah Contohnya Contohnya Gimana Dia di dalam Masjid Haram Atau di dalam Masjid Haram Tapi tidak ada Penghalang Bisa lihat Maka Lam Yukolid Tidak boleh Taklit Tidak boleh Yaitu Taklit Yaitu Menerima Informasi Orang Orang lain Selama Tidak Selama Orang lain Tidak Mencapai Jumlah Mutawatir Mutawatir Yang tidak Satu jumlah Yang tidak Memungkinkan Untuk bersepakat Dalam Kebohongan Jadi Kalau Seseorang Ini Masalah Menghadap Qiblat Pembahasan Saratsah Sholat Menghadap Qiblat Jika Seorang Bisa Melihat Ka'bah Bisa Melihat Ka'bah Di dalam Masjid Haram Bisa Lihat Langsung Di luar Masjid Haram Tapi bisa Melihat Langsung Karena Tidak Penghalang Maka Dia harus Melihat Langsung Harus Dipastikan Melihat Langsung Agar Menghadap Ke Fisik Ka'bah Tidak Boleh Dia menerima Informasi Dari Pihak Lain Meskipun Pihak Lain Itu Mengatakan Dari Melihat Pihak Lain Melihat Itu Itu Tidak Boleh Kalau Dia Bisa Melihat Secara Langsung Harus Dia Sendiri Kecuali Kecuali Yang Mengabar Ini Jumlahnya Banyak Orangnya Ini Maka Nanti Bisa Ikut Informasi Tersebut Jadi Tidak Boleh Kemudian Apa Mengikuti Informasi Itu Tidak Boleh Tapi Harus Menghadap Fisiknya Menghadap Fisik Ka'bah Dalai Berkantangan Ini Nabi 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 S.A.W. Nabi Nabi S.A.W. Nabi S.A.W. 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 Hadapan Ka'bah Itu Satu Arah Yang Ada Pintunya Maka Nabi S.A.W. Mengatakan Itu Hadhi Al-Qibla Inilah Al-Qibla Baik Ini Tadi Bagi Orang Bisa Melihat Lang Langsung Fain Ajazah Sekarang Kalau Dia Tidak Mampu Tidak Mampu Untuk Mengetahui Ka'bah Fain Ajazah Maka Akhazah Bi Qawli Siqotin Yuh Biru An Il Min Itu Jika Dia Tidak Mampu Untuk Mengetahui Posisi Ka'bah Maka Dia Wajib Mengambil Informasi Dari Orang Yang Siqoh Yang Bisa Dipercaya Yang Yuh Biru Orang Ini Mengabarkan An Il Min Dari Sesuatu Yang Yakin Misalnya Orang Ini Mengatakan Ini Ka'bah Ini Disini Ini Dia Tidak Mampu Mengetahui Maka Wajib Dia Mengikuti Informasi Orang Lain Posisi Ka'bah Dimana Jadi Harus Dan Yang Memberi Kabar Itu Harus Orang Sikoh 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 Dari Sisi Riwayat Sehingga Kalau Orangnya Fasik Tidak Bisa Mengikuti Mengambil Informasi Dari Orang Yang Sudah Dipercaya Tentang Posisi Ka'bah Dan Tidak Perlu Kemudian Dia Naik Untuk Melihat Ka'bah Naik Tidak Perlu Tidak Perlu Juga Kemudian Masuk Ke Masjid Karena Ini Masyakoh Pokoknya Kalau Dia Tidak Mampu Tidak Mampu Melihat Langsung Maka Harus Mengambil Informasi Dari Bisa Dipercaya Tadi Ya Ini Kenapa Seperti Itu Karena Informasi Tadi Orang Sikoh Lebih Kuat Daripada Dia Berijtihad Allah Alhamdulillah Fain Fakoda Jika Tidak Mendapatkan Yaitu Ikhbar Asikoh Informasi Dari Orang Sikoh Dan Semana Dengannya Maka Ijtahada Karena Jadi Ketika Dia Tidak Bisa Melihat Langsung Ka'bah Mengetahui Posisinya Maka Dirinci Adakah Orang Sikoh Yang Memberi Informasi Keberadaan Ka'bah Kalau Ada Wajib Ikut Nah Kalau Tidak Ada Dia Beristihad Kalau Ada Tidak Boleh Beristihad Disini Sebutkan Harus Ikut Informasi Orang Orang Beristihad Percaya Tadi Alasannya Alah Diyal Merti Disebutkan Alasannya Karena Informasi Dari Yang Sikoh Tadi Akwa Lebih Kuat Darbat Ijtihad Nah Sekarang Kalau Tidak Ada Orang Sikoh Tadi Pak Kodha Pak Kodha Tidak Ada Informasi Dari Orang Sikoh Maka Dia Ijtahada Bidala'il Maka Dia Beristihad Dengan Petunjuk Petunjuk Atau Tanda 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 Yang Menunjukkan Arah Misalnya Dengan Matahari Dengan Bulan Ataupun Alat-alat Yang Lain Yang Bisa Mendukung Untuk Tercapainya Maksud Ijtihad Itu Mendapatkan Arah Atau Mendapatkan Posisi Posisi Fisi Ka'bah Nah Ini Kalau Tidak Ada Informasi Dari Orang Sikoh Maka Wajib Wajib Dia Beristihad Wajib Di Usul Al-Kalim Sebutkan Yasir Wujuban Ijtahada Bidala'il Kemudian Fa'in Ajazah Li'amahu Au'amabasirotihi Jika Dia Tidak Mampu Untuk Beristihad Karena Li'amahu Karena Dia Amah Li'amahu Karena Dia Buta Pandangannya Pandangan Mata Buta Pandangan Mata Amah Basiroh Maka Tadi Kan Disebutkan Wajib Wajib Tihad Ya Kalau Tidak Mampu Karena Dia Buta Buta Pandangan Matanya Selaril Atau Matanya Bisa Lihat Tapi Pikirannya Lemah Akalnya Lemah Suruh Mikir Untuk Istihad Berat Tidak Bisa Maka Kalau ada Siqotan Arifan Taklit Tidak Sikot Sikot Arif Sikot Yang Mengetahui Tanda Tanda Jadi Harus Taklit Kalau Memang Dia Apa Namanya Tidak Bisa Istihad Karena Sebab Lemah Pikiran Ataupun Buta Pandangan Ibu Surah Kalim Sebutkan Saatnya Dia Sholat Tanpa Taklit Maka Dia Mengkodok Mengkodok Sholatnya Meskipun Pas Menghadap Ke Arah Iblat Atau Ke Arah Ka'bah Ini Berkaitan Dengan Sholat Di Dalam Ka'bah Kemudian Seseorang Jika Bisa Melihat Langsung Maka Tidak Boleh Taklit Tapi Harus Ikut Informasi Dari Orang Sikoh Tapi Kalau Tidak Ada Maka Dia Wajib Istihad Kemudian Ada Masa Lagi Tadi Kalau Dia Tidak Mampu Istihad Semisal Buta Tadi Maka Kalau Ada Sikotan Arifan Dia Taklit Pada Orang Yang Mengetahui Mengetahui Dengan Tanda Tanda Bisa Beristihad Masa Berikutnya Disawakan Kita Baca Di Pertemuan Berikutnya Wassalamualaikum Terima kasih.